Viral di media sosial, video menampilkan narasi bahwa warga di kota Bandung ditolak dan diusir oleh warga dan pihak perangkas tempat lantaran terinfeksi COVID-19. Dalam narasi video tersebut disebutkan, kejadian itu terjadi di Jalan Batu Kencana RT4 RW12, Kelurahan Gumuruh, Watanunggal, Bandung, Jawa Barat. Terkait kabar tersebut, Lurah Gumuruh, Nurma Safarini membantah adanya pengusiran pasien COVID-19 tersebut. Video tersebut diunggah oleh akun Twitter at Serepentine6666 pada Rabu 23 Junius kira pukul 9 pagi tadi. Akun tersebut mengunggah tiga video yang bernarasikan pengusiran terhadap pasien COVID-19. Dalam video pertama, pengunggah menyatakan dirinya ibu beserta kekasihnya terinfeksi COVID-19. Ketiganya menjalani isolasi mandiri di rumah atas permintaan rumah sakit. Namun ketiganya didatangi oleh jumlah warga dan perangkat setempat. Dalam narasi video dijelaskan, ketiganya disebut diusir oleh warga setempat lantaran menjalani isolasi mandiri. Menurut pengunggah, ketiganya bahkan juga dianggap mengotori wilayah tersebut. Menanggapi hal tersebut, Lurah Gumuruh, Nurma Safarini membantah adanya pengusiran warganya yang terinfeksi COVID-19. Nurma menunturkan konflik tersebut terjadi lantaran adanya miskomunikasi. Ia mengaku datang ke rumah pengunggah video tersebut bersama camat, seusai adanya informasi warganya yang positif COVID-19. Nurma menunturkan ia mendapatkan adanya laporan dari warga bahwa pasien positif COVID-19 tersebut keluyuran. Hal tersebut ia membuat khawatir warga sekitar dan melaporkannya ke puskesmas setempat. Nurma menunturkan saat dirinya bersama pihak puskesmas mendatangi lokasi ketiga orang yang positif tersebut tidak terima saat diarahkan. Sehingga terjadi miskomunikasi antara petugas dengan pasien positif COVID-19 tersebut. Nurma tegas membantah adanya tindakan pengusiran pasien positif di wilayahnya. Nomor HP Nomor HP Nomor HP Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.